Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Bunda Diyah Kali ini saya akan berbagi resep ide jajanan, ide jualan untuk anak sekolahan Rasanya yang enak, jadi nanti bisa laris manis ya dengan modal kecil tapi dapat mendapatkan untung yang banyak Dan ide jajanan ini pas banget karena sudah waktunya masuk sekolah setelah libur yang panjang banget Yuk langsung saja kita ke cara pembuatannya Untuk bahannya saya menggunakan 3 buah sosis ayam seperti ini Per 1 buah sosis harganya 1000 rupiah, jadi kalau 3 itu harganya 3000 rupiah ya Ini mau kita potong dulu, 1 buah sosis kita potong jadi 4 bagian Setelah kita potong seperti ini, ini bagian ujungnya mau saya belah lagi Nah seperti ini kita membelahnya, biar nanti jadi kayak kaki gurita gitu ya Lakukan pada semua sosis Setelah semua dipotong, ini kita sisihkan dulu Lanjut, disini saya menggunakan mie instan, merek mie sedap Tapi kalau teman-teman yang lain mau pakai merek yang lain juga boleh Ini mie-nya mau saya hancurkan dulu, mau saya remes-remes gitu Untuk harga mie-nya 2500 ya Dan ini mie-nya sudah hancur semua seperti ini Lanjut, untuk bumbu dari bawaan mie instannya tadi kita masukkan semua seperti ini Lalu tambahkan dengan 5 sendok makan tepung terigu Dan campurkan dengan 150 ml air Ini kita memasukkan airnya itu sedikit demi sedikit aja seperti ini Biar nanti teksturnya itu kental ya, nggak terlalu encer Dan hasilnya seperti ini Teksturnya Lanjut, kita masukkan sosis ke dalam adonan tepung Dan kita baluri dengan mie yang sudah kita hancurkan tadi ya Hasilnya seperti ini Nah kalau tepung yang kita aduk tadi itu terlalu encer Mie-nya itu nanti tidak bisa nempel terlalu banyak ya Jadi nanti nggak bisa keribu gitu Setelah kita baluri dengan mie, lanjut langsung bisa kita goreng Goreng dengan minyak yang sudah panas ya Goreng dengan api yang sedang saja Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara ketik subscribe Dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep menarik lainnya Serta share di berbagai sosial media Nah ini kita goreng sampai matang sampai berwarna coklat keemasan Dan kalau sudah matang seperti ini Sosisnya bisa merekah Jadi untuk ide jajanan ini kita sebut Kita namakan dengan gurita kribo Bagaimana? Mudah kan cara membuatnya Cara membuatnya itu simpel Rasanya itu mantul banget Pasti anak-anak bakalan suka Kita kalkulasikan saja untuk modalnya Sosis 3000 rupiah Untuk mie instannya 2500 rupiah Untuk tepung terigunya 500 rupiah Semua ada 6000 rupiah Ini jadi 12 bagian sosis Kalau kita jual gurita kribo ini dengan harga 1000 rupiah Kita sudah mendapatkan uang 12.000 rupiah ya Dengan modal 6000 kita sudah mendapatkan untung 6000 rupiah Itu tinggal dikalikan saja ya Wow bisnis yang sangat menjanjikan sekali kan ya Terima kasih sudah menonton Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video kita berikutnya Terima kasih Jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya ya